Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik Nah hari ini kita akan bertemu untuk belajar tentang KPK Sebelum kita masuk materi KPK Saya mau mengingatkan dulu tentang ini Kalau misalkan saya menulis bulangan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Ingat gak ini adalah bilangan apa? Nah ini yang saya tulis ini adalah 2, 3, 5, 7, dan 11 itu adalah bilangan prima Bilangan prima Kita bisa menyebut bilangan prima apa sih itu bilangan prima? Kan ini 2, 3, 5, 7, 11, kok gak urut ya? Nah bilangan prima itu kan bilangan bulat yang lebih dari 1 Lebih dari 1 ya, lebih dari 1 Yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri Maksudnya apa? Misalkan 2 2 hanya bisa dibagi dengan 1 Dibagi 1 dan dengan bilangan itu sendiri Nah 2 dibagi 1 sama dengan 2 2 dibagi 2 sama dengan 2 Berarti dia hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri Itu namanya bilangan prima Kalau seandainya kita ngambil untuk setelah 2, 3, harusnya ini kan 4 ya Tapi kenapa kok 4 ini? Bukan bilangan prima Karena 4 ini kan bisa dibagi 1 Oke bisa ya 4 bagi 1 itu kan 4 Tapi dia juga bisa dibagi dengan 2 Syaratnya tadi itu kan hanya dibagi 1 dan bilangan itu sendiri Bilangan itu sendiri itu berapa ya? 4 Nah Tapi disini ada 2 Nah itu sebabnya 4 ini bukan bilangan prima Tadi saya sudah mengingatkan tentang bilangan prima Setelah bilangan prima Saya akan mengingatkan lagi tentang faktor prima Nah faktor prima Tadi kita sudah belajar apa bilangan prima itu tadi Sekarang kita ganti faktor prima Faktor prima itu berarti faktornya Faktor yang di dalamnya ada bilangan prima Contoh misalkan Saya nulis ini misalkan ada 12 Kalau misalkan 12 itu kan kita faktorkan terlebih dahulu 1 dikali 2 12 kan hasilnya 12 Setelah itu 2 2 dikali 6 12 Dan 3 dikali 4 sama dengan 2 12 Kalau misalkan ini dilanjutkan 4 kan nanti kembali lagi ke 3 Berarti stop sampai disini Nah faktor Faktor dari 12 12 itu kan berarti faktornya itu 1 2 3 4 4 6 2 12 12 Ini faktor dari 12 Pertanyaannya ini adalah faktor prima Nah faktor prima itu yang mana Tadi kan sudah Sudah dijelaskan sebelumnya Bilangan bulat lebih dari 1 Berarti ini masuk nggak 1 Nggak masuk ya Nah setelah itu Nah 2 Masuk atau tidak Kemata waktu tadi bilangan prima 2 termasuk kan 2 Setelah itu 3 4 kan tidak Karena dia bisa dibagi 2 2 Sehingga 4 bukan Bilangan prima 6 juga bukan Dan 12 juga bukan Sehingga Faktor dari 12 Faktor prima Faktor prima Dari bilangan 12 itu sama dengan 2 Dan Di 3 Dari sini Jelas Tidak Faktor prima dari 12 adalah 2 Dan Di 3 Karena kita ambilnya hanya Bilangan prima 2 Dan Di 3 Tadi kita sudah Mengingat kembali tentang Bilangan prima Dan sekarang kita akan Mengingat lagi tentang Faktor prima Faktor prima Nah Untuk faktor prima ini Sebelumnya kita harus Memfaktorkan terlebih dahulu Misalkan Diminta untuk mencari Faktor Dari 15 15 ini kan kita Faktorkan terlebih dahulu Perkalian dari 1 Dikali 15 Setelah itu 3 Dikali 5 Setelah 3 4 kan tidak bisa 4 kali berapa Ada 15 kan tidak bisa Baru ada 5 5 Dikali 3 Nah ini kan Sudah kembali lagi Ke awal Berarti kita cukup sampai disini saja Yang disini dihapus Nah Berarti 15 ini Faktor dari 15 Itu adalah 1 3 5 Dan 15 Ini adalah Faktor Nah Sekarang Yang kita bahas disini adalah Faktor prima Disini ada kata-kata Prima Berarti kalau prima itu Yang diambil hanya Bilangan prima saja Berarti faktor prima Faktor prima dari 15 Itu sama dengan berapa Dari 1 3 5 Dan 15 Manakah yang termasuk Bilangan prima Bilangan 3 Dan bilangan 5 Sehingga Faktor prima dari 15 Itu adalah 3 Dan 5 5 Kenapa kok 3 dan 5 ya 1 tadi Kan bukan Bilangan prima Sedangkan 15 Ini juga bukan Bilangan prima Kenapa Karena dia bisa dibagi Selain bilangan itu sendiri 15 kan bisa dibagi 3 Nah Itu berarti dia Bukan bilangan prima Sehingga kita ngambilnya Hanya bilangan 3 Dan di 5 Jadi faktor prima dari 15 Adalah 3 dan 5 Kemudian Sekarang kita sudah belajar Faktor prima Yang kedua kita cari Faktorisasi primanya Faktorisasi prima Nah Faktorisasi prima Dari 15 Itu adalah Hasil Kali Hasil kali Hasil kali Dari faktor prima Faktorisasi prima Merupakan Hasil kali Hasil kali Dari faktor Prima Ini ya Hasil kali Dari faktor prima Faktor primanya Tadi ketemunya berapa 3 dan di 5 Sehingga Kalau kita cari Faktorisasi primanya Kan di hasil kali Berarti 3 Dikali Di 5 Nah 3 dikali 5 Itu adalah Bentuk dari Faktorisasi Prima Gitu ya Oke 5 5 6 10 10 12 14 15 15 15 15